Saudara pemerintah Arab Saudi menyatakan mulai tahun depan kuota haji untuk Indonesia kembali normal menjadi 211 ribu orang. Selain itu kerajaan Arab Saudi juga memberikan undangan haji khusus kepada ratusan muslim Indonesia yang berprestasi. Pemerintah kerajaan Arab Saudi memberikan undangan khusus untuk berangkat haji kepada ratusan muslim Indonesia yang berprestasi secara gratis. Para calon jemaah haji ini terdiri dari sejumlah kalangan diantaranya akademisi, para hafiz Al-Quran, para pemenang lomba hafalan Al-Quran, menang usabah koh tilawat Al-Quran, dan para santri terpilih. Sarat utama pemberangkatan haji undangan khusus ini diperuntukkan kepada muslim yang belum pernah berangkat haji. Para calon jemaah haji yang mendapat undangan khusus di luar kota haji ini terpilih karena kerajaan Arab Saudi menilai mereka memiliki kontribusi besar kepada umat muslim Indonesia. Untuk tamu undangan raja ini diberikan khusus dalam hal pelayanan, oleh karenanya diberikan persyaratan sangat getar. Ini tidak hanya untuk Indonesia namun diberikan juga kepada negara di seluruh Indonesia. Romongan kami di sini dari berbagai latar belakang. Saya lihat ada dari akademisi, dari universitas, dari ormas, dari masyarakat, kemudian dari masjid-masjid. Intinya ini adalah orang-orang yang punya kontribusi saya lihat untuk umat. Sementara itu konsuler kedutaan besar Arab Saudi di Indonesia, Turki Muhammad Al-Wayli, menjelaskan mulai tahun depan kuota haji untuk Indonesia akan kembali normal. Tidak ada pengurangan kuota seperti tahun ini. Ada penambahan 10 ribu kuota haji Indonesia yang sudah diselesaikan minggu yang lalu. Dan untuk tahun akan datang, insya Allah akan kembali kuota normal Indonesia. Tidak ada pengurangan kuota. Mulai tahun 2016 mendatang, kuota haji Indonesia akan kembali normal menjadi 211 ribu orang. Setelah tiga tahun terakhir ini mengalami pengurangan sampai 20 persen.